Intro Ya dulu tahun-tahun 93-94 itu keadaan Jogja sendiri juga galeri-galeri apa-apa itu belum menjamur ya, belum hiruk-pikuk, kegiatan sering rupa itu masih sepi, saya tidak ada rencana untuk itu, galeri atau apa-apa ya saya di Wiroberajan rumah saya yang sempit, juga sebagai tempat kukis ya kurang, terus akhirnya mencari tanah yang rusak, tanah murah, ya saya tari-tari sambil maaf berak di kali-kali sepanjang ada kali mengalir saya, kalau pagi itu nyepeda, antara lain di kali sini, kali bedok ini, awalnya ketemu kali di sini, terus di sini itu banyak orang menambang pasir, pagi sekali baru simbah perempuan datang duluan, saya melihat saya datang-datang pakai sepeda, terus di sini, terus copot celana apa, saya gantungkan di pohon yang kira-kira saya berak di sungai itu, kelihatan karena takut jatuh ada handphone, ada apa-apa itu takut jatuh di sungai, surat-surat apa-apa, saya cantelkan di atas pohon, supaya kelihatan dari bawah, itulah kira-kira pertama saya menemukan tanah ini, tapi sama simbah itu takut, dikira ada orang gila datang, copot celana digantungkan di apa, terus masuk ke sungai, dia lari pulang, bisa tahu begitu, kalau dia takut itu setahun kemudian, setelah saya ada di sini itu, saya membeli tanah belum di sini saya itu, dia ngakunya begitu, karena setelah itu dia cari pasir itu, karena tanahnya saya beli, terus saya suruh ke tempat di sini saja, tetap cari pasir, sambil nyapu di daerah saya ini, belum saya belum pernah ada bangunan satu pun, karena awalnya itu tidak ada sifat untuk memperlengkapi karya-karya itu, tempat-tempat tamu itu tidak ada, hanya punya program, kalau hari minggu, di tanahnya sendiri, kemah, ngeriwet, segala macam itu di tanahnya sendiri, itu program saya itu, belum ada bayangan, jadi kini tidak ada, kemudian saya melukis di sini, tapi di luar tidak ada yup-yupnya apa-apa, di rumah ada tamu, oh cari Joko Pek, oh di sana, tidak tahu tempatnya, diantarkan ke sini, lantas dia datang sini nemuin saya, ya jagungan sambil berdiri, tidak enak, lama-lama sering ada tamu gitu, begitu terus, tidak nikmat rasanya, tuntutannya ada tempat duduk, kalau sudah saya beli lincak, kalau beli lincak itu, ya ada yup-yupnya, yup-yupnya itu apa, ya itu rapak, daun tebu itu, kemudian saya belikan meja kursi gunung, yang di tepi-tepi jalan gunung, potongan wonosari itu, eh lama-lama banyak-banyak-banyak tamu, banyak teman-teman, banyak-banyak lagi, banyak petuntutannya banyak juga, ya akhirnya, bikin rumah, tahu-tahu ada yang menawarkan jamelan segala macam, oh ya, ya bikin rumah lagi, bikin rumah lagi, terus yang rumah itu, tidak ada tempat tinggal, sementara itu, pertama bangun itu, ingin ada lapangan basket, tapi, tanah di sini miring-miring, gak karuan, mau itu saya duck, selicor, supaya rata, water pass gitu, untuk, untuk main, main badminton, tapi anak saya, nyeletuk, anak saya perempuan, bikin rumah kuat sekali, bosinya besar-besar, cor semua, beton semua, kok gak bisa untuk tidur, loh kenapa, di bawah itu, tanpa kamar sama sekali, oh ya, akhirnya ada, saya teruskan ke atas, ya ada tempat, keluarga, ada tempat tidur, ada dapur, ada gudang, di atas, saya teruskan, akhirnya, lain badminton juga gak terjadi, akhirnya, ya untuk tempat karya, untuk tempat lukisan, itulah kira-kira, sama, gamelan itu, karena cita-cita saya, itu pun, ingin punya gamelan, ditawarin orang, ya saya beli, saya bikin, dua studio, ini studio gamelan, Jogja, ini studio gamelan, Solo, gitu loh, enggak ada, karena ditawarin, diamping, cita-cita saya, kecil itu, di desa kan mbak, yang punya gamelan itu, Pak Lurah, yang sugih, kaya, rumahnya lebar, besar, untuk menyimpan gamelan, untuk pentas gamelan bisa, itu salah satu, satu-satu yang kesinian, di desa saya, waktu kecil itu, hanya gamelan, ketoprak, tayuban, wayang, hanya itu, dan itu, zaman perang, kelas kedua, perang dengan Belanda, perang dengan Jepang, saya, zaman Jepang itu, saya sudah sekolah, karena saya kelahirannya, penjajahan Belanda, tahun 37, itulah sebabnya, saya ingin punya, punya gamelan, terus, akhirnya berkembang macam-macam, perkembangan seni rupa, Jogja kan cepat sekali, galeri, 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 tempat pameran, segala macam, itu akhirnya pusatnya, di Jogja, sekarang banyak sekali, bukan di Jakarta lagi, kalau di Jakarta, kalau enggak pasal, pameran besar sekali, enggak akan kelihatan, kalau pameran kecil-kecilan kan, ya pameran jualan, juga seperti di toko-toko saja, kalau Jogja ini, untuk itu, bertingkat sebagai galeri, galeri di Jogja ini sudah tidak terbatas, gedung mewah, gedung bisa, besar, dan sebagainya, galeri di Jogja itu, sekarang tumbuh di mana-mana, sampai ke kampung, sawah, hutan, atau pusat kota, banyak sekali, tidak terbatas ini, wangun atau tidak untuk galeri, tapi, umumnya, Jogja ini, yang seperti saya katakan, galeri banyak itu, hanya di sisi selatan, galeri banyak menjamur di Jogja, perkembangannya setelah itu, akhirnya, perkembangan itu, juga, terpengaruh juga, perkembangan kota Jogjakarta, jadi kota Jogjakarta, yang ke timur sama ke utara itu, sangat-sangat rame, bangunan-bangunan sangat bagus-bagus, besar-besar, dan itu tempat orang-orang usaha, tempat orang-orang dari luar Jogja, bertempat tinggal di Jogja, tempatnya itu, ke utara, ke timur itu, enak, lereng merapi, dingin, dan sebagainya, untuk tempat seniman kayak-kayak gitu, tempat orang-orang kaya, apa itu kok enggak nyaman, nampaknya seniman-seniman itu, kurang dekat dengan manusia, manusia yang masih, membumi, jadi, tidak ada ekspresi untuk, perasaan para seniman itu, jadi yang ada itu, karena ke selatan dan ke barat, itu, tidak tempatnya orang-orang kaya, orang-orang dari luar Jogja, itu masih Jogja asli lah, itu, tradisi-tradisi asli itu, masih, masih banyak di sebelah selatan dan ke barat, itu seniman-seniman akhirnya, ya, boyong ke selatan dan ke barat, kebanyakan ternyata ke selatan, itu enak, daerah wisata, parang titis, daerah wisata, daerah, apa itu, kerajinan, ya, kerajinan, ada kasongan, ada pengerajin-pengerajin, macam-macam, wayang, golek, topeng, segala macam, itu semua ke selatan, sehingga hal-hal seni yang tradisi itu, di selatan itu banyak, seniman terutama, ya, mesti seneng, kalau ke selatan, di samping tanahnya, ya, murah ke selatan itu, karena tanah, desa, tanah, tempatnya, apa ya, biasa, kalau ke utara, kan tempat yang khusus, istimewa, jadi mahal, banyaklah seniman-seniman itu, pada, ke daerah Jogja Selatan, karena itu tadi, jadi manusia-manusianya, masih rakyat betul, masih orang Jogja asli, dan masih manusiawi, kebanyakan orang-orangnya, di selatan dan barat itu, ya, ya, buruh, ya, pegawai, ya, guru, kira-kira gitu lah, yang pengusaha-pengusaha besar, nggak ada, yang ada pengusaha kecil, pengkeracin, dan sebagainya, dan ke selatan itu, tokoh-tokoh sudah ke selatan semuanya, di sini ada, Pak Depoan, Pak Babong, ada, ada Cak Nun, ada, itu, apa, Kasungan, ada tempat wayang itu, mana kampungnya lupa, ada tempat topeng, di sini juga ada Butet, ada Jaduk, ada Saya, yang kelihatan-kelihatan dulu, ya, itu ada Nasirun, ya, ada Alpi, pelukis-pelukis, yang kondang semua itu, selatan sudah bikin kegiatan, apapun, terutama nanti, Mbak, Mbak, mungkin kewalaan melihat, pameran, nanti bareng, Arjok, bulan Mei, tanggal 19 Arjok, bulan Mei di Jogja, itu dibarengi dengan ratusan, galeri-galeri, yang berpameran, menyambut Arjok, itu rumah juga ke selatan, enggak ada yang daerah Sleman, sana utara, itu enggak ada kan, rumah bagus-bagus sana, sini ya galeri di tengah sawah, di kayak hutan, tempat saya ini kan hutan ini, ya, di desa-desa, di gang-gang kecil pun, banyak galeri di Jogja ini, sampai selatan itu seolah-olah sudah tempat wisata, betul wisata mata lah, ya, di sini tempat umum, yang tempat saya hanya di situ saja, tempat saya pribadi, ini tanah luasnya 3 hektare, dari depan sana sampai ke belakang, dibatasi sungai Bedok dan sungai Konteng, di depan itu ada bangunan, untuk tempat pameran, kapan-kapan ada mau pameran, di depan sana, di belakang juga ada, di situ juga bisa gamelan diringkes, untuk pameran bisa. Kalau pak gamelan sendiri, ada yang main? Gamelan sendiri itu, sudah berhenti setahun ini, karena saya capek, itu biasanya setiap jemah Gliwon, itu membunyikan gamelan, oleh Abdi Dalam Kraton, dipimpin oleh Gusti Yudho, langsung disiarkan, langsung ke RRI, sampai jam 12, itu setiap jemah Gliwon, katanya orang Jawa, kalau jemah Gliwon itu, apa, dirakatan, dirakatan sambil bunyikan gamelan, itu sudah berhenti setahun, karena saya capek, apa, bukan banyak urusan, yang males, segitulah, capek. melayani tamu kan capek, gitu loh, ingin malam tiduran, meskipun belum tidur, tiduran, tidak diurus yang lainnya, maksudnya, diurus yang lainnya, pada nggak ngerti, apa, ya, karena awalnya itu yang urus saya sendiri, akhirnya saya nggak membentuk orang yang bisa mengurus, saya urus sendiri, ada wedang, ada makanan, ada makan, apa, saya urus sendiri. Galerinya juga gitu? Ya? Galeri? Galerinya juga diurus, oh nggak, kalau galeri anak-anak saya, maksud saya itu biar untuk pekerjaan anak-anak, saya balas tidak tahu, anak-anak saya misalnya gogor, nihil, loko, tantang anak-anak yang laki-laki aja, yang empat perempuan, belum saya jamah, yang laki-laki dulu, yang saya jamah. Jadi ini tempat umum, mbak, ya untuk pameran di depan, berkala, atau mana ada kegiatan, terus di sini juga bisa, juga pameran di outdoor, itu sudah berkali-kali, mulai dari Australia, Malaysia, itu sudah pernah pameran di sini, untuk di outdoor-nya. Jadi, ini, tanggal 17 Mei nanti, sini sudah mulai rame, mbak, depan untuk pameran, 18 orang, seniman-seniman Jogja, terus di sini, untuk 40 seniman, seniman-seniman Jogja, di sana tempatnya, terus dibarengi dengan melukis langsung, terbuka di sini, seniman-seniman yang pameran itu, melukis langsung di sini, sambil pembukaan acaranya, mengundang makam, makam, makan malam, makan, makan ya, makan, makan malam, di sini, mengundang kolektor-kolektor, untuk melihat pameran, maupun melukis langsung, seniman-seniman itu di sini, karena itu, kegiatan itu, namanya Suka Pari Suka, itu untuk mencari dana, menjual lukisan untuk mencari dana, abadi seniman, sementara ini sekarang sudah, sudah, ya dari seniman-seniman sendiri, pameran dipotong, sudah mengumpul sampai 500, apa ya, juta, yang mengelola si titik, istrinya Hari Putiyono Nerti, sama istrinya Sangkring, oh ya, dua orang itu yang mengelola, jadi, itu dimasukkan bank, bunganya berapa, bunganya untuk membantu, seniman-seniman yang butuhkan, entah sakit, entah apa, entah anaknya sekolah, misalnya itu, ya, ya enggak banyak, tapi ada yang bisa bantu, untuk bantu kesulitan, seniman kan semua, tidak, sekarang ini kan, yang kaya-kaya sekali, yang tidak kaya, masih salah, ya enggak merata, dan banyak yang masih belum, yang, yang, yang sudah banyak, kaya sekali, sudah banyak yang muda-muda itu, tapi yang muda-muda, belum punya nasib baik, kan banyak juga, kalau kaya yang mau pameran, yang dari mana-mana, itu yang mengelola, di sini atau, anu bukan, ditunjuk dari sana, mau pameran di sini, mau pameran di sini, oh boleh, itu aja, kegiatan sendiri rupa, kegiatan pentas-pentas apa, ya silahkan, ada pentas musik, di sana, maupun di sini, jazz juga, itu di sana, kalau musik besar di sana, di sana, kalau kecil-kecilan, ya cukup di sini, orang-orang tahun, cukup di sini, Romo Sindu, ulang tahun, ya di sini, Gunawan Mahamat, ulang tahun, ya hanya panggung ini, kalau warga setempat, kampung, itu Pak, menggunakan warga? kalau warga setempat, itu belum banyak, ya karena, di sini sifatnya, kesenian, keseniannya orang kampung, belum ada, kan kegiatan di sini, kesifatnya kesenian, kalau mantan kan, enggak bangun di sini, itu, kalau ulang tahun, rame-rame itu, ya untuk terbatas, teman-teman sendiri, yang dikenal, dan betulan, ya juga, tidak sembarangan orangnya, gitu lah, termasuk yang, para tokoh misalnya, boleh, untuk kegiatan anak sekolah, obon, untuk, anak-anak, TK, atau SD, di sini, jalan-jalan, bikin acara, ada kolam renangnya, kalau galennya itu, belum lama mbak, baru tahun, sejak ada, binale, keramik, oh ya, 2015, sudah lama mbak, sudah, banyak orang, terheran-heran, kalau ada tanah luas, ada apa, ada apa, gitu, yang mikir, untuk kegiatan apa, gitu lah, mau bikin kegiatan apa, kalau pak, pergi sini punya, angan-angan, nggak, tentang, wilayahnya pak, uji ini, apa, jadi apa, itu karena saya, dah tua, terserah anak-anak, menyambung anak-anak, kuat, atau tidak, terserah anak-anak, saya juga, tidak memaksakan, teruskan, kalau bisa, kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa, dan saya, semua orang, menganjurkan, bikin museum, di sini, kalau saya, tidak ingin, bikin saya sendiri, bikin museum, itu tidak, tidak ada, angan-angan itu, karena, museum itu, kan, karya yang baik, karya yang, sifatnya, sudah nasional, sudah pilihan, gitu, kalau saya, bikin museum, mungkin bisa, bangunannya, itu bisa, tapi, karya saya, kan, belum tentu, tarap museum, atau tidak, saya nggak tahu, orang lain, ya, supaya, penilaian itu, iya, jadi, salah, kalau, soal museum, itu, saya, serahkan publik, kalau, lukisan saya, baik, mungkin, dimuseumkan, tapi, kalau tidak baik, mungkin, hanya dikasihkan, babu-babu, ya, nggak apa-apa, jadi, rasanya, nggak enak, kalau bikin museum, itu, menurut saya, seperasaan saya, sendiri, ya, seolah-olah, itu menempelkan bintang, di dada sendiri, aku, pahlawan, ya, itu, kan, kan, nggak enak, kalau pahlawan, ya, biar orang lain, lah, ngatakan, yang menempelkan bintang, pun, biar orang lain, nggak nempelkan diri, membangun museum, sendiri, ya, kalau, anak-anaknya, apa, punya, sering cerita, itu punya, punya, pengenan apa, sama, lataran, nggak apa, anak-anak itu, bahkan, dikomersilkan, pengen bikin, rumah untuk, apa, orang nyewa tidur, itu apa namanya, ngegesos, apa-apa, gitu, akhirnya, ya, ya, benar juga, setidak-tidaknya, tanah ini, punya penghasilan, 20 juta, itu harus ada, satu bulan ini, untuk listrik, nyapu saja, itu, sudah 20 juta, itu, kalau saya meninggal, kan, siapa yang membayar, duitnya dari mana, kan, harus, opor bebek, mateng, kok apa-apa, dewek, yang depan, ya, itu, pamerannya, itu ada program, dua bulan sekali, atau tiga bulan sekali, setahun itu, berapa kali, gitu, kalau daerah sini, itu tidak program, ya, apa, pintas, apa, dadaan-dadaan saja, mengaksesnya, maksudnya, ya, boleh pakai ruangan ini, itu ada persyaratannya, ya, kalau ruangan, nggak boleh dipakai, ya kalau di bawahnya, hanya di situ, itu untuk pameran, sana itu tempat, saya masang lukisan, lainnya itu, ya, garasi, gudang, uang terbukanya, nah, anu, jadi, apa, tempat pamerannya, atau kegiatan, mesti di luar, oh, ya, ada syaratnya nggak, pokoknya harus kesenian, ya, kesenian, yang enak-enak saja lah, tidak, pemerintah rapat tuh, enggak, yang enak-enak tuh, berarti bukan pemerintah rapat, selain itu, Pak, yang enak-enak apa? Ya, kesenian lah, tetap kesenian, atau ulang tahun, tapi ulang tahun, ulang tahun yang, ya, seniman, sesama seniman juga, jadi, cara umum saja, kalau Pak pakai seni, lebih menyukai kegiatan, yang si Pak pakai seni tradisi, atau? Kalau saya, seni tradisi, yang paling suka, sering saya, nanggap, pengamen, saya bawa sini, saya gambar, saya jadi, misalnya ada, fotografer dari Singapura, delapan orang, untuk, untuk lomba di sini, itu, pernah, hanya ingin, lombanya, hanya ingin, melukis, eh, memotret, saya melukis di sini, untuk itu, saya tanggapkan, ledek gugik di sini, jadi, bisa motret saya melukis, bisa motret, pengamen tradisi, Indonesia, mereka kan, belum tahu, nah, itu, delapan orang itu, masuk sini saja, nggak boleh semua, hanya, delapan itu, diberhentikan di rumah depan, di karantina disana, sudah di syuting, dari sana, ke sini, sampai waktu, motret, habis motret, terus, dimasukkan ke ruangan, pajang lukisan saya, diper, ditanya jawab, di situ, kesannya apa, lukisannya apa, lukisannya apa, gitu, terus, kembali sana pun, tempat lain, nggak boleh campur, dengan yang pertama tadi, jadi, satu-satu sini, pulang tempat lain, jadi, betul-betul rahasia, apa sih, di bawah itu, nggak tahu, yang belum masuk sini, yang belum masuk sini, jadi, terpisah betul, gitu, juga, sering ada, soteng, untuk, diperlombakan, di New York, di sini, pernah menang, untuk itu, di sini juga sering di soteng, ya, TVC, banyak, sudah hampir TVC, semua, kecuali TVC Jogja, belum pernah, eh, sudah pernah soteng di sini, sudah, sudah, sudah semua, menggunakan tempat ini, tempat ini, tempat macam-macam, sampai di luar tempat sini, ke pasar, ke parang titis, ke mana, sesuai kegiatan saya, gitulah, itu, setiap TVC, sudah ada, gitu semua, soal, tempat-tempat ini, foto-foto, di darah ini, majalah, koran, sudah banyak, jadi, saya ini, tidak secara sengaja, sudah banyak terpublikasikan, jadi, mungkin, inilah, mbak, jadi, saya ini, kan, mulai tahun 57, itu, saya melukis, karena saya kuliah di, asri, terus, sampai, 61, saya mendirikan, sanggar, berbendera, lekra, bumi, tarung, itu 61, kegiatannya, banyak sekali, waktu itu, kegiatan, antara, partai, sama partai, itu kan, memuncak, sampai tahun 65, itu sangat memuncak, akhirnya, meletus, jadi, peristiwa 65, ya, karena, sanggar kami, itu lekra, sudah, dihabisin, semua, jadi, dari, kira-kira 30 orang, itu ada, semua itu, anggotanya, mahasiswa, asri, asri, masih asri, itu, sekarang, tinggal berapa, ya, 7, atau berapa, semua, banyak dibunuh, saat itu, banyak dimati, di tahanan, di Pulau Burung, nah, saya ini juga, masuk, tahanan juga, masuk, saya itu, 65 bulan, November, masuk, ditahan, di Beteng, Yogyakarta, setelah itu, teman-teman, yang, yang di luar Jogja, banyak langsung, ke Pulau Burung, teman-teman Jogja, yang, yang ketangkap langsung, waktu peristiwa, 65 itu, juga langsung, ke Nusokambangan, Pulau Burung, saya di Jogja, untung, saya ini, tahun, tahun, 66 itu, Bung Karno, masih, Presiden, mewisuda, tamatan, AMN, di Megelang, karena, sudah di Megelang, itu, kesempatan, memanggil, penguasa perang, Jogja, yaitu, komandan, CPM, Muduk Badio, dipanggil di sana, diperintahkan, seniman-seniamanku, di Jogja, jangan ada yang dibunuh, jangan ada yang ditahan, selalu ditahan, jangan di luar Jogja, terus tempat Jogja saja, alasan, Bung Karno, karena, membuat, satu seniman itu, lebih mudah membuat, 100 inci nyur, itu, kata, Bung Karno, jadi, membuat, satu seniman itu, lebih mudah membuat, 100 inci nyur, jangan ada yang dibunuh, ternyata, waktu itu, turbus sudah, di terbunuh, di lereng merah, tetapi, hanya ditahan, di Jogja, di sampingannya, dipertahankan, di Jogja, dikeluarkan sebentar, artinya, dibunuh, bukan keluar, betah, bukan keluar, ditidurkan di, rumah kota baru, yang sekarang rumah, dibeli Pak Siswanto, Mirota itu, itu, saya suruh, berkarya di situ, saya, tekan blukis, berkarya, karena, saya, di bon keluar, itu, senangnya, bukan main, mbak, karena, di dalam, kam, beteng itu, setiap malam, itu, hanya, sering ada, truk masuk, manggil orang ini, 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 dan, tidak pulang, itu, habis dibunuh langsung, atau, kalau malam, memanggil orang-orang, untuk diperiksa, di Jeperson, kulon-kulon Tugu Ngerti, gedung, gedung bekas Jeperson, perputakaan Amerika, perputakaan Jeperson, diambil alih oleh, oleh, diambil alih oleh, oleh militer, untuk, meriksa, tahanan-tahanan itu, tiap malam itu, diperiksa, meriksa itu malam, dan, di samping itu, juga, moral yang bejat, juga banyak, tentara-tentara itu, jadi, misalnya, ada anaknya, cantik, ngirim bapaknya, supaya, bisa ketemu, bapaknya, ya, tunggu saja, di sini, dimakan, baru, ditemukan, sama, bapaknya, ngerti dimakan, itu apa mbak, tahu toh, istilah saya, selama, dan juga, istrinya, tahanan itu, yang cantik, datang, untuk, ngirim, bapaknya itu, ya, suruh tunggu dulu, dimakan dulu, baru, dikeluarkan, yang, suaminya, itu selama ditahan, itu bapak tahu, kalau, sama, Soekarno, sama Soekarno, itu, memang, selama diamankan, iya, iya, karena, ya, tahu saya, atau, saya rumahnya, Jogja, saya juga, sangat, kenal juga, sama Bung Karno, zaman itu, saya juga, kerja, apa ya, seniman, tapi, di, fungsikan, untuk, bekerja, di, upna, upna, itu, urusan, penerimaan, tamu, negara-negara, asing, untuk, dekorasi, kota, kenal, sama Bung Karno, makanya, untuk itu, Jogja, ternyata, Jogja, itu, tidak banyak, hanya, Batara Lobis, saya, Lian Sahar, Muryono, itu, yang lainnya, sudah ke, bablas, yang muda-muda, bablas, ke Pulau Buru, yang jubur, untuk berkarya itu, semua, mendapatkan, ya, itu, antara, Batara Lobis, Lian Sahar, Muryono, itu, di, kentungan, di kentungan, di, pasaramat tentara, atau sana, 403, atau, ya, supaya, nyapu-nyapu, atau apa, itu, bersih-bersihkan, selokan-selokan, WC, segala macam, itulah, saya, di Bon, di Kota Baru, di rumah itu, sama, Lian Sahar, sama Bambang, bertiga, saya, karena, Siniman, suruh melukis, Lian Sahar, juga, suruh melukis, saya, tidak, melukis, tapi, tidak, mau melukis, karena, kegembiraan, saya, itu, sangat, gembira sekali, di Bon, keluar itu, boleh, tinggal, di luar, pun, dijaga, empat CPM, bersenjata, laras panjang, mbak, itu, empat orang, gembira sekali, orang gembira, itu, seperti, orang mabuk, apa, seolah-olah, matahari, itu, mau saya, keramus, mau saya, makan, mau saya, keletak, habis, jadi, kalau, saya, melukis, enggak, kalau melukiskan, dipasang, di dalam rumah, saya, ingin, mematung saja, dan, adapannya, adapnya, patung, itu, kira-kira, jam setengah, jam tiga, sore, itu, matahari, di barat, itu, seakan, sepanah, terjadilah, patung, memanah, itu, gembira, saya, matahari, pun, bisa, keremus, sepanah, ngapis, gembira, orang mabuk juga, gitu, seolah-olah mau nabrak, truk pun, truknya yang kalah, itu, kira-kira, itulah sumber, awalnya, saya, mematung, memanah matahari, di kota baru, itu ada, sekarang, orang-orangnya, juga itu kan, tapi kalau cemedi, kegiatan seni rupa, kalau ini, kegiatan, penyu-penyu, atau, sebenarnya, lebih ke pengasipan, jadi, kami mengumpulkan semua, dokumen, dokumen yang memperki, semua karyanya, terus, artikel-artikelnya, tentang memperki, kita mengumpulkan, pusat museumnya, seniman-seniman, karya seniman, informasinya sih, pusat museumnya, gitu, ada, lalu saya, ini juga, apa namanya, kota, Jogja juga, bantu juga, apa, dokumen, apa-apa tuh, alah, saya gak mudah, pemerintah, itu, pusat informasi, apa, dokumentasi, dokumentasi, seniman-seniman, ada, ya seperti, ini, punya dinas kebudayaan, atau? bukan, bukan dinas kebudayaan, itu lembaga sendiri, oh iya, ini, tapi punya pemerintah, pemerintah, kabupaten, ya punya, membantul, anu, apa, Jogja, ya punya, namanya, apa, namanya kantor, ya, itu loh, antara lain, itu dekat, dekat, polisi, lalu, lint, apa, polisi, pulantasiun, Tugu, itu, polisi, pulantasiun, Tugu, tempatnya, itu ada, saya gak mudah, punya pemerintah, lembaga ini, kalau punya, pengagaan, atau punya cerita, koran-koran saya, yang kapanpun, anu, dipotokopi, itu, koran-koran, perkembang, perjalanan saya, juga dipotokopi, ayo, jangan, ojo, tapi, dengan, seliman Jogja, semua gitu Pak? Ya, Jogja, yang wilayahnya, oh, perwilayah, iya, Bantul, Bantul, ada sendiri, wilayahnya, saya, kalau pajak, saya masuk Bantul, Bantul, itu, lebih murah, ketimbang, kota Madia, hanya kalau kota itu, berapa, peranuk itu, lebih, lebih rendah, sini itu, bayar pajaknya, lebih rendah, karena darahnya, saja darah Bantul, ya, jadi, tanggal 17 itu, kesini Mbak, 17, 19, itu, kesini, eh, 18, disini, 19, kan sudah digagai, Arjog, tanggal 20 sudah digagai, bu, acara 20 tahun, eh, 20 tahun, museum Dr. Uncin, Megelang, yang tanggal 18 itu, melukis bersama, disini, pembukaan mulai, tengah hari makan siang, memotong dua kambing, nyate, tengah hari berarti jam makan siang, makan siang, ya, ya, karena undangan makan siang, di malam pembukaan sana, pagi disini rame-rame, lalu sana yang buka, Dr. Melani dari Jakarta, kenal, itu yang sangat sayang sama seniman-seniman, itu, ngopeni seniman-seniman itu, dia bukan kolektor, tapi punya pelukisan banyak, dikasih pelukis-pelukis, cukup, ya, tanpa, tanya lebih banyak, ya, boleh, di luar itu, juga sebenarnya, kayak, di 6-5 juga benar, ya, di bon, di bon, untuk keluar, terus, berkali-kali, atau hanya sekali itu, Pak? kan hampir tiap malam, jadi, di dalam itu kan, pikirannya, megap, 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 apa, kalau enggak megap, kita harus berani mati, hehehe, jadi, sewaktu-waktu dipanggil, langsung dibuang ke luang, kalau di, itu tadi, bon untuk melukis, kayak misalnya, ke kota baru tadi, oh, itu karena, perintah Bung Karna tadi, oh, kalau enggak, perintah Bung Karna, ya mungkin, enggak tahu, ke Pulau Buru, atau ke mana, ke Terk itu, tapi setelah itu, di kota baru terus berarti, enggak, kembali lagi, setelah selesai bekerja, ya, kembali lagi, sempat 7 tahun, baru bebas, saya, jadi, di dalam malam itu kan, cerita tentara itu, setelah lulus, setelah keluar saya kan, bekas-bekas tentara itu, cerita, pengawal pembunuhan, segala macam itu, cerita, jadi luang itu kan, kayak, sumur gitu ya, di bawah itu sungai, bawah tanah, langsung ke laut, malam itu pagi, pajar, menjelang pajar itu, bawa sana, satu truk, dua truk, berapa gitu lah, ya, itu, di sana disuruh, senam pagi, masuk akal, senam, belajar, ketangkasan, bisa megang temannya, dengan mata tertutup, baris, mata tertutup, suruh lari, bisa lari enggak, dengan mata tertutup, lari semuanya, lari langsung masuk, 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 semua lah, masuknya itu dengan lari, jadi kayak gini sumur, ini lari, terus, langsung, langsung meninggal, mendalam sekali itu, sampai itu kan, monumen itu, luang Wonosari itu, kan saya sampai melukis, pembunuhan masal itu, di Kali Berantas, Tengawan Solo, Ganduang, itu kuburan besar, untuk korban orang-orang TKI, ceritanya itu sudah berdari tentara, berdari tentara, tentara itu, kan saya sendiri di dalam, mbak, kan enggak tahu, kok tentara itu, mau berceritanya, ya kan sudah, pensiun sudah habis, bebas, sekarang rame, mau penelitian-penelitian, tentara-tentara, yang anu lagi, sudah pada mati, satu, yang pokok tahu itu, lurah, pak lurah, pak dukuh, zaman itu, yang tahu kan lurah sama dukuh, sekarang pun sudah habis, mati semua, ya, susah, gitu mbak, itu cerita yang kemarin, tidak perlu diceritakan lagi, karena itu cerita yang mengerikan, saya berhutung, iya, kalau ada orang lama gini, kalau enggak ada orang lama, ya enggak mengerti, membangun di situ, berani tinggal di situ, bapak Joko Pekek, kok berani, akhirnya ya, ya berani sampai sekarang, ini orang banyak sekali, orang datang ke sini, jadi pada terbuka, oh, ini bisa ternyata, ya, orang Singapura, datang sini juga, wah, saya kalau tinggal di sini, umur saya bisa lebih 100 tahun, ya, orang Belanda punya kesan, tidak seperti di Indonesia, ya, ini Jogja ini ya Indonesia, bukan rasanya seperti di Nirwana, tidak di Indonesia, panas sekali ya, dari tengah kota, di sini kayak, wah, oasis, enggak mbak, enggak usah dari utara atau kota, dari jalan asfal itu, warna sekali masuk langsung, beda, langsung beda, jadi jalan asfal masuk, jembatan kecil di sana, itu ke sana, warna sekali, itu, wah, pagi sebelah sana itu banyak rumah kan, ya, ya, jadi, apa ya, sekarang mudah banjir, Jogja ini, karena rumah banyak, sudah sementok, nah, kalau hujan kan, jalan-jalan ring root apa itu, banjir semua, sungai ini, sebelah utara, bak, hujan itu, langsung, sini naik, mudah banjir, karena, itu, olah manusia semua, sudah, akhirnya juga, dinikmati oleh manusia juga, tidak enaknya, tidak enaknya, tidak pernah naik sampai ke, kerikil-kerikil ini, di sini semua, orang masuk sini, sambat, ngantuk, segala macam, adem soalnya, ya adem, masuk sini kok adem, katanya, ya itu, tergantan, itu yang, nyebar pantu, dukunnya, saya bilang, di sini, ada lagi, seniman itu, yang dari, semata barat, namanya, tepanus, ada di sini, taring padi, juga ada di kampung, itu, ada, galeri juga, tempat, rimbul kasungan, oh iya, besok sampai ke tempat, mas ya, ya di sana ada, apa ya, apa namanya, lupa aku, Nalarupa, Nalarupa, ya punyanya, mas, Deddy, Pak Deddy, Deddy itu juga pelukis, pelukis, Nalarupa, di sana ada, apa, perahu, oh iya, perahu, di desa sana, di sini juga ada, di tempat sangkring itu, ada daerah situ, ada tiga galeri lho, rupanya, sangkring art studio itu, punya nya Mbak, Leni, nah iya, itu sangkring, keresan, keresan, keresan ya ada, kalau galeri banyak, ada yang baru namanya, ini, galeri, apa yang orang tua, iya, banyak sekali, yang itu, yang itu, yang itu, menarik, kan, Jogja itu, ruangnya banyak, di buat seniman, bukan? ya, di gagai seniman, ini, ini, betul-betul festival, festival, galeri, festival seniman, kenapa, kok terjadi, gitu, karena, di sini, itu ada, isi, semua produksi, seniman, itu, dari isi, Jogja, Jogja bisa begitu, hanya jarak, 60 kilo, Solo kok, enggak bisa begitu, kenapa, sana ada, isi juga, ada UNS, itu juga ada, seni rupanya, diisi, Solo juga, seni rupa, seni apa saja, ada, seperti Jogja, beda, perkembangannya, enggak ada, galeri satu pun, sana, senimanya, yang, kelihatan, juga, enggak ada, dosen-dosennya, juga, dari isi, Jogja, kota besar, juga, Kraton juga, cuma, jarak, 60 kilo, iya, itu, masalahnya, tantangannya, enggak banyak, Semarang, enggak ada apa-apa, Surabaya, yang masih kalah, sama Jogja, sama dengan Solo, itu, Jogja, ini, kita syukuri, bisa, bisa hebat, tapi, Jogja, seniman, yang ke Sohor, pun, bukan, asli Jogja, lombak, cari, asli Jogja, siapa, ada, enggak, siapa, pelukis, sastrawan, atau apa, kan, enggak, ada pun, sedikit, sekali, itu, orang dari, pendatang semua, saya, ini, juga, dari, porodati, gerobokan, bukan, asli Jogja, saya, porodati, gerobokan, saya, ini, dari, desa, ngebutat asli, ngebutat jaduk, itu saja, kalau, Soemah, itu, juga, orang dari, Pati, itu, tanggal 23, datang, mbak, di, 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 karangkeretak, tempatnya, Romo Sindu Nata, datang sana, itu ada, sore mah, kumpul-kumpul, sama teman-teman, seperjuangannya, pesta, pentas seni, segala macam, mbak, tanggal 23, ya, ya, besok ini, tinggal 2 ring, kalau sini 17, di depan 18, di sini, Mei, Mei, bareng Arjok, nyambut Arjok, ya, 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 Tidak, ya, 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 dan nyalakan hai 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 nah kalau di sini tinggal berita meter ini 22 meter kalau kita melukis kecametan kan pakai tangga memakai tangga kontrol nyawa kan enggak bisa dan orangnya mesti jatuh ini bisa naik turun kalau yang di atas naik kalau mau dikerjakan yang atas ya diturunkan turun masuk disitu turun babla sampai hilang ke tangga oh iya maksudnya sampai lubang ini kan nggak bisa nggak naik langsung hilang ke barat langsung seperti ini enggak Pak ini enggak punya asisten nggak ada nyuji kuas pun sendiri mbak ini seperti lang-lang jaring malam itu tidak hanya artisan Oh ya lalu saya nih gambarnya ini arti sama nggak bisa beri beli cat ya berangkat sendiri Iya buji poas ya sendiri sekarang ini kan gareng-gareng kakut kan di penjara jalan-jalan kakut jadi dulu melukis 96 itu saya melukis Raja Celeng 98 melukis berburu Celeng 99 melukis masih matinya lain-lain terus habis itu tahun apa ya tahun 2000 itu tel sudah peleng mati tahun 2019-2020 memulis teleng kahwin tapi teleng mati itu dikahwini bukan atau kahwinnya punya anak banyak dan anaknya itu ini sekarang ini balik kali makan eh KTP pun sudah banyak hahaha ya tapi itu teleng C, teleng B, teleng C, teleng C, akhirnya teleng KB tidak boleh mati karena itu sudah isinya dunia ya sudah hukum mengisi dunia ada siang agak malam sama apa Nobelnya Romos itu tentang buku-buku parent dan teleng mati dan kawin dan novelnya buku Romos itu nanti menulisnya teman C, teleng C, teleng B, teleng M, teleng B hahaha jadi ide bukunya Romos itu juga serupa sama jadi Romos itu menulis itu karena saat lukisan saya oh gitu sumbernya dari saya karena menata lukisannya saya lihat tema-temanya itu jadi Romos itu bisa nulis itu karena ada lukisan ini 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 sangat menarik ya, jauh aku mau pujuk pujuk garis ya ini hah? misalnya pokok-pokoknya saya rasa ini garis di bawah tangan sini lembab gak Pak? apa? lembab ya? lembab makanya saya kasih-asih sama saya sedot keluar dari empat prospect tapi pas akhir supaya angin itu gak bunuh supaya bunuh telur dan sedot keluar gak panggil AC ini rata-rata 70 lembabannya kalau disini tapi kalau lembaban umum disini itu 90 enggak ini lebih lembab karena pohon tali air banyak air lebih lembab lagi terima kasih 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 terima kasih